Maka pertanyaan itu adalah, untuk apa kita hidup di dunia? Apa? Beribadah. Beribadah, takbir. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah, silahat, berapa? Ini jawaban yang benar sekali. Tapi ada satu lagi, yang orang sering lupa. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau kita hidup cuma setidak untuk beribadah, maka kita kalah ibadahnya dengan panggilan. Memberikan manfaat bagi yang lain? Masya Allah. Memang kita hidup untuk menerbaikan manfaat. Tapi kalau untuk sekedar menerbaikan manfaat, memangnya hujan tidak menerbaikan manfaat kepada Allah. Memangnya pekohonan tidak menerbaikan manfaat dan memberikan maksudnya. Awal Al-Baqarah ayat 30. Ini di ciptakan hidup di dunia ini, Bapak. Untuk menjadi halifat. Untuk menjadi pemimpin di puka bumi. Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat terbaik. Tapi ingat, menjadi umat yang terbaik itu ada syaratnya. Ada tiga syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, syarat menjadi umat terbaik itu apa? Pertama, mengajak pada kebaikan. Yang kedua, Wata'al haun akhirnya suka. Dan yang ketiga, Wata'al binu nabilah. Ingat, mengajak pada kebaikan saja belum cukup. Mengajak pada kebaikan saja tidak cukup. Akhirnya, dia menjaga pada sangka. Bagi insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun bukan Allah ma'ala. Tapi mereka tidak memaksanakan. Nahi muka. Maka, kumpet dari Muhammad ini menjadi umat terbaik. Karena amal ma'ala, nahi muka. Yang dilandaskan pada kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maslima, kentu, wabqa muslima. Tashhadu الأرض bihada wassemah.